Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, Festival Budaya sebagai salah satu sarana komunikasi yang merupakan salah satu sarana penting yang dapat digunakan sebagai media pelestarian budaya, seperti yang diselenggarakan oleh Pogdarwis Desa Kembang Kerangdaya. Para penggiat budaya bersinergi dengan lembaga pemerintah desa melakukan kegiatan yang diberi tema Festival Budaya Lokal Maloka. Peloka Tahun 2021 merupakan festival pertama yang diselenggarakan di Desa Kembang Kerangdaya, dan rencananya program ini akan terus diadakan tiap tahunnya. Kampung Desa Kembang Kerangdaya, yang terletak di kawasan Lereng Rinjani. Secara etnik, penduduknya merupakan keturunan Sumbawa, dan sehari-hari menggunakan bahasa Sumbawa. Tentu saja bahasa Sumbawa yang digunakan tetapi kini telah banyak berubah, karena dipengaruhi bahasa sasak yang dominan dalam keseharian mereka. Berkaitan dengan hal ini maka budaya pada Desa Kembang Kerang sedikit berbeda dengan budaya di desa lain, sehingga produk-produk lokal yang ada di desa ini memiliki keberagaman. Dalam Festival Maloka Tahun ini, seluruh produk-produk lokal yang ada di Desa Kembang Kerangdaya ikut dipamerkan. Di antaranya gula gending, kain songket khas Desa Kembang Kerangdaya, potang ambon, kerajinan tengkulak, dan produk olahan makanan dan minuman. Dari berbagai macam produk lokal yang diikut sertakan dalam festival, produk yang menjadi umbulan adalah gula gending dan kain songket khas Desa Kembang Kerangdaya, yang biasa disebut dengan krek sesek. Pada festival ini ditampilkan proses pembuatan gula gending tahap demi tahap, sehingga menghasilkan produk gula gending, begitu juga kain songket. Pada festival ini juga diperagakan teknik dan proses mengerajin kain songket, dengan mendatangkan ibu-ibu pengerajin kain songket. Sejak dibukanya pada pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah, festival ini mendapat antusias pemunjung yang sangat rame. Tidak saja dari Desa Kembang Kerangdaya, pemunjung juga berasal dari seluruh penjuru yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Bahkan pada kesempatan kali ini, juga ikut andil para peneliti-peneliti budaya dan kesenian, dari lembaga agumisi dan lembaga swadaya masyarakat. Akhir kata, mari kita ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh panitia dan lembaga yang ikut andil dalam acara ini. Terutama kepada anak muda, penggiat budaya lokal yang tergabung dalam kelompok sadar wisata, atau yang disingkat dengan Pogdarwis Desa Kembang Kerangdaya. Sebagai penutup izinkan kami membaca pantun. Pergi mereton di pagi hari. Mereton lari mengelilingi sungai. Adat budaya juga punya harga diri. Karena itu tidak dapat dijual beli. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.